hai 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 halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di rumah Mas gimana ya gimana ya absennya tidak ada ya nanti nanti ya nanti diaktifkan ya nanti saya share absennya kamera nya dinyalakan game ngerti masetiannya mas ya Wah segera makanya waning kamera kamera Oh iya sehingga rapan ngurupi kamera berarti rungadis ya Pak orang waning ngurupi kamera itu rungadis ya ya ini pada dirumah saya apa masih kerja masih di kantor Pak di rumah Mas Andhari di kantor pulang jam berapa di kantor ini sebenarnya udah pulang mbak sengah lima oh di rumah udah pulang banyak gangguan di rumah oke gangguan renek sinyal ya yang lain Mbak Diyah Mbak Tiara Mbak Reni Mas Kori ini pada di mana Numpur Jojo gimana di jalan ini masih di jalan jadi anu ndak ngurupi kamera baru sampai rumah Pak Oh baru sampai rumah Oh ya ini baru ada yang masuk Bautami ambil nunggu yang lain dulu ya masuk baru pada join ini kayaknya Hai emang anu ya rata-rata semua bekerja nggak jadi ya anak apa habis pulang kerja atau ada yang masih ditek di tempat kerja juga ya ada yang kerjanya disip sore gitu ada Hai enggak ada Pak kerjanya disip-sip apa masuk sore itu masuk malam itu enggak ada ya Hai Mbak Diyah kerja di mana Mbak Diyah Ginkes Pak Dinas Kesehatan Solo apa Kladen Pak Oh Kladen ya Oh Dinas Kesehatan Kladen vaksin sudah berapa persen Mbak berapa ya 50 enggak di bidang itu asik saya itu juga Kladen asli Kladen karena Pak jantik 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 pemancingan itu nanti kapan-kapan Oh boleh iya tapi saya tinggal anu tapi saya tinggali di Sangrahan Soekarjo tapi asli disana dekat padek keres ya dekat padek keres ya tinggal eh ya tapi asli di jantik aslinya itu ya ya Pak Nek jiran bundi Kladen dimana juwiring Pak Oh juwiring halo itu SMK1 juwiring eh dekat kecamatannya Pak kecamatannya ya dekat kecamatan juwiringnya ya baik hari ini nanti kita eh nanti maghrib selesai aja ya karena saya tadi juga habis pulang ya seperti pusing ini tadi ya garap laporan ini laporan RPLM ini loh ini kan bikin ini kan dibahas dari pemerintah kan harus dilaporkan Hai gaya laporan ini kemarin umat ya oke ini nanti ada tambahan ini apa namanya peserta ya tadi Mas Sri Nugroho kemudian besok ada tambahan dua lagi jadi total nanti 20 karena kan yang di biaya itu ada 20 peserta 20 siswa mahasiswa ya yang kemarin kan baru banyak yang mengundurkan diri kemarin sebenarnya sudah 20 tapi ada yang mengundurkan diri tiga kemudian sudah saya carikan ganti alhamdulillah sudah dapat mungkin minggu depan bisa gabung yang tiga itu jadi mungkin mulai minggu depan sudah 20 peserta ya 20 mahasiswa minggu depan sudah kelihatan belum BPT saya Mbak kita mulai untuk perencanaan strategis SITI perencanaan strategis dari sistem informasi atau teknologi informasi yang pertama bagaimana nanti membangun strategi SITI jadi pada waktu kita ingin melakukan perencanaan strategis jadi SITI pada suatu organisasi atau perusahaan maka membangun strategi dulu ya membangun strategi dari SITI yang akan direncanakan yang pertama bahwa informasi ya ini menjadi agen integrasi jadi apa namanya suatu perusahaan pasti yang diharapkan adalah informasi yang yang benar ya yang benar dan akurat maka informasi telah menjadi agen integrasi dan enable ya bagi kompetensi baru ya untuk perusahaan dalam persaingan saat ini jadi semua perusahaan pasti memiliki pesaing maka informasi ini menjadi sangat penting yang menjadi suatu hal yang penting dari perusahaan pada waktu menghadapi persaingan ya namun paradigma bahwa perencanaan strategis ini telah menyesuaikan ya untuk mendukung role baru dari sistem informasi dan teknologi jadi pendahulan bahwa yang melatar belakang ini apa perlu dilakukan perencanaan atau strategi ya dari perencanaan SITI ya perencanaan strategis SITI sendiri agar efektif dan efisien maka dimulai dari identifikasi kebutuhan ya perlu dilakukan identifikasi dulu kebutuhan jenis-jenis nanti membangun suatu apa namanya SITI tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang dikembangkan tersebut atau yang dilakukan perencanaan strategis SITI maka agar efisien dan efektif maka perlu dilakukan identifikasi kebutuhan ya identifikasi kebutuhannya apa sebenarnya perusahaan atau organisasi ini sistem atau TI yang diputuhkan itu seperti apa karena bisa saja organisasi A dengan organisasi B atau perusahaan A dan perusahaan B itu kebutuhan yang diharapkan atau kebutuhan yang diinginkan itu berbeda maka perlu dilakukan identifikasi ya agar nanti hasil dari perencanaan strategis SITI itu menjadi lebih efisien dan efektif ya sama dengan perencanaan strategis bisnis yang juga sama ya perlu dilakukan apa identifikasi dulu kan kebutuhan dari strategi bisnisnya agar hasil dari apa perencanaan strategis dari bisnis itu menjadi efisien dan efektif di sini ya sedangkan perencanaan strategis sistem informasi atau PSSC ya perencanaan strategis sistem informasi ini analisis dari informasi ya dan proses perusahaan yang menggunakan model informasi bisnis ya jadi melakukan analisis informasi dan proses dari perusahaan jadi dilakukan analisis sebenarnya informasi yang diinginkan ya atau yang diharapkan dari perusahaan itu atau organisasi itu seperti apa mengenai sistem informasinya dan proses dari apa namanya perusahaan itu ya proses bisnisnya dari perusahaan itu seperti apa dengan menggunakan model informasi bisnis kemudian dilakukan ya telah apa namanya didapatkan dilakukan analisis informasi dan model informasi bisnis maka dilakukan evaluasi resiko ya dilakukan evaluasi apakah apa namanya dengan penerapan sistem informasi yang sudah direncanakan itu apakah ada resiko-resikonya ya pasti akan ada resiko maka dilakukan evaluasi resiko ya kalau nanti ada manajemen resiko IT ya manajemen resiko IT maka perlu dilakukan resiko dan harus disesuaikan dengan kebutuhan ya kebutuhan saat ini ini yang apa namanya perancangan strategi sistem informasi SITI atau TI kemudian hasilnya adalah rencana ya rencana aksi yang nanti bisa menggambarkan rangkaian proses yang nanti dibutuhkan untuk menyesuaikan ya penggunaan dan kebutuhan informasi dengan arah strategi perusahaan jadi berupa blueprint ya hasil dari perencanaan strategis SITI berupa blueprint dari apa namanya mengenai SITI yang akan diterapkan di perusahaan atau organisasi tersebut tentu saja untuk apa menyesuaikan dengan kebutuhan informasi yang sesuai dengan arah dari strategi perusahaan tersebut ini apa namanya sebagai awalannya ini dulu model tiga era tapi udah lama ya tahun 60-an itu sebenarnya sudah dimulai ada data processing kemudian ada manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen jumlah tahun 1970-an itu sudah dimulai ada untuk kontrol dan planning system ya ada decision support itu sudah pernah tahun 70 sudah dimulai dari MIS atau manajemen informasi sistem kemudian ada sistem informasi strategi informasi sistem atau SIS itu tahun 80 juga sebenarnya sudah dimulai kemudian yang saat ini ya yang sudah cukup cepat ya ada pemanfaatan dari SI atau TI dalam suatu organisasi ataupun perusahaan kemudian aplikasi dalam tadi yang telah data processing atau DP ya data processing kemudian manajemen informasi sistem atau MIS dan strategi informasi sistem atau SIS itu perlu direncanakan dan dilakukan manajemen ya jadi semua harus dilakukan perencanaan tidak mungkin pada waktu kita mau menerapkan dulu ya menerapkan manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen kemudian strategi informasi sistem atau SIS tanpa perencanaan maka perlu dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan manajemennya sesuai dengan kontribusi saat ini ya dan harus mendukung jadi masa depan terhadap bisnis jadi pada waktu membangun entah itu sistem informasi manajemen atau sistem informasi ataupun sistem informasi eksekutif atau eksekutif informasi sistem itu perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu dilakukan perencanaan jadi tidak semata-mata langsung membangun kan perlu dilakukan perencanaan perencanaan itu untuk apa? agar sistem yang dibangun atau apa namanya sistem informasi manajemen atau sistem informasi atau penerapan TI itu sesuai dengan apa yang diharapkan atau bisa memberikan kontribusi pada perusahaan itu terhadap kondisi saat ini maupun kondisi yang akan datang terhadap apa? bisnis ya karena sistem informasi itu dibangun pasti untuk tujuan bisnis kan ya ya bisa jadi perusahaan ada yang organisasi yang berbeda di bidang sosial ya non-profit itu ada tetapi kan rata-rata organisasi atau perusahaan itu ya berbeda di bidang bisnis ya yang apa namanya ada keuntungan atau ada profit di sana kecuali kalau memang benar-benar organisasi yang di bidang sosial ya tanpa apa namanya mengambil keuntungan ya tapi tetap disitu harus direncanakan ya proses sistemnya harus direncanakan agar sesuai dengan proses apa yang yang ada di dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut ini dan kita lanjut saja ini ini ada apa namanya model portfolio ya kunci yang paling atas itu adalah apa kunci ya kunci operasional ada aplikasi aplikasi yang penting untuk mendukung bisnis saat ini itu apa misalkan ada basis data basis data pegawai ya kemudian ada penjat mesin kalau apa namanya sistem di bidang produksi aplikasi atau manufaktur itu kan ada penjatelannya sistem penjatelan mesin kemudian kalau strategiknya aplikasi yang yang penting untuk kesuksesan masa depan itu perlu dilakukan strategi jadi membangun sistem itu hanya tidak boleh atau tidak hanya sistem itu bisa digunakan saat ini jadi harus ada strategi pada membangun sistem bahwa aplikasi yang dibangun atau sistem yang dibangun itu harus mendukung ya kesuksesan di masa depan jadi kadangkan tidak dipikirkan ya tidak ada karena tidak dilakukan perencanaan strategi sehingga aplikasi yang dibangun ya sudah pada itu berganti masa depan itu berganti teknologi baru maka sistem akan mati akan berhenti mohon maaf ada putus ya sinyal saya jelek ini putus ya anu ppt-nya ya iya pak di rumah jaringan agak jelek bentar ini yang saya pakai HP yang satunya yang satunya pakai laptop itu gimana agak jelek ya sudah kelihatan lagi ya nah ini ya jadi pada waktu kita membangun suatu SI ataupun TI maka perlu dilakukan strategik ya strategiknya apa tujuannya untuk agar SI atau TI sistem informasi atau teknologi informasi yang kita bangun itu nanti bisa mendukung kesuksesan terhadap masa depan jadi tidak hanya sistem itu bisa berjalan atau bisa mendukung saat ini saja ya kalau hanya mendukung saat ini ke depan ada perubahan ya teknologi maka sistem tidak akan bisa mendukung sehingga merombaknya total ya atau malah sistemnya mati ya tidak bisa berlanjut ya ini maka perlu dilakukan strategik ya terhadap perencanaan SI atau sistem informasi ataupun implementasi dari teknologi informasi ini misalkan contohnya disitu kalau ada komputerisasi yang terintegrasi yang terintegrasi dengan satu dengan yang lainnya sekarang kan tidak bisa lagi sistem itu berdiri sendiri ya sistem harus terintegrasi ya sistem harus terintegrasi dengan yang lain tidak bisa sistem itu hanya berdiri sendiri ya maka perlu dilakukan strategik bagaimana nanti sistem itu ke depan misalkan ada perubahan ada penambahan apa namanya sistem yang baru maka bagaimana sistem itu bisa beradaptasi dengan sistem yang ada bisa terintegrasi bisa apa namanya bisa dibutuhkan data yang ada itu bisa dibutuhkan oleh sistem yang baru misalkan harus terintegrasi misalkan sistem apa namanya produksi terintegrasi dengan sistem stok bahan baku misalkan ya kalau kita mau melakukan produksi kan membutuhkan bahan baku misalkan ya maka harus terhubung dengan sistem persediaan persediaan bahan baku produksi sistem produksi juga harus terhubung atau terintegrasi dengan sistem pemasaran misalkan ya dan sistem penjualan misalkan ini perlu dipikirkan ada pada kita membangun kemudian supportnya bahwa aplikasi yang dibangun itu bisa meningkatkan apa manajemen dan performa tetapi tidak kritis dan bisnis untuk bisnis tidak kritis jadi sistem itu yang dibangun atau aplikasi yang kita bangun itu yang kita rencanakan harus meningkatkan manajemen ya dan performa tapi tidak kritis untuk bisnis misalkan penggajian penggajian pada waktu penggajian itu kan gimana maksudnya tidak ya penting ya tidak ya yang nanti ada pemilihan ya pada waktu kita merencanakan itu ada pilihan mana yang ya atau ada apa itu namanya kalau ada beberapa identifikasi identifikasi sistem itu ada beberapa sistem maka ada tingkat prioritas tingkat prioritas mana sistem yang didahulukan ya kalau disitu hanya sebagai support maka ya aplikasi ini untuk meningkatkan manajemen dan performa 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 tapi tidak kritis ya untuk bisnis kalau tidak ada sistem penggajian belum ada sistem penggajian kan tidak begitu mengganggu dari proses bisnis ya artinya ini tidak terlalu ini sistem yang menjadi support ya terhadap proses bisnis yang ada di perusahaan kemudian high potential ya aplikasi yang mungkin berperan dalam strategi ke depan misalkan evaluasi diri misalkan evaluasi diri dengan seluruh penjual misalkan ini kan menjadi potensial untuk bisa mengetahui mengetahui jadi jumlah penjualan yang atau untuk mengetahui tingkat produk yang terjual itu berapa misalkan dan seterusnya jadi aplikasi yang mungkin bisa berperan ya terhadap strategi masa depan itu evaluasi diri atau edi dari seluruh penjualan misalkan ini kemudian karakteristik dari perencanaan strategis SITI jadi tugas utama terhadap kita melakukan perencanaan strategis SI ini adalah strategis atau melakukan apa strategis itu ya tujuannya strategis itu untuk mencari keuntungan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kompetitif mestinya ya karena kan ini organisasi atau perusahaan di bidang bisnis ya maka strategis bagaimana untuk mencari keuntungan yang lebih kompetitif jangan sampai nanti perusahaan melakukan perencanaan strategis SITI kemudian hasil perencanaan itu diimplementasikan dari setelah diimplementasikan malah tidak mencapai keuntungan yang lebih kompetitif maka harus harus apa namanya hasil perencanaan itu pada waktu diimplementasikan harus mendapat apa namanya bisa membantu untuk mencapai keuntungan dari perusahaan itu secara kompetitif ya nanti kan pastinya akan dihubungkan dengan strategis dari bisnis atau proses bisnis maka tadi objektifnya adalah mengejar kesempatan tujuan perencanaan strategis SITI kan untuk mengejar kesempatan kesempatan apa untuk bisa bersaing mestinya ya untuk bisa bersaing untuk bisa bersaing secara kompetitif untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih apa namanya baik misalkan ya kemudian integrasi ya strategi dari sistem informasi dan strategi bisnis jadi integrasi menggabungkan antara bagaimana strategi bisnisnya kemudian diintegrasikan dengan strategi dari penerapan sistem informasi ataupun TI atau teknologi informasi tentu saja semua itu harus sesuai dengan arahan dari manajemen eksekutif atau manajemen senior perencanaan strategis SITI tidak akan bisa berjalan tanpa ada kebijakan atau tanpa ada arahan dari manajemen senior atau manajemen eksekutif karena penggunanya siapa perencanaan strategis SITI penggunanya yang manajemen tingkat manajemen paling atas atau manajemen senior atau manajemen eksekutif atau biasa disebutkan dengan manajemen puncak kalau tingkatan manajemen itu kan ada manajemen puncak manajemen penengah dan manajemen operasional maka perencanaan strategis SITI ini harus sesuai atau harus ada arahan harus ada keputusan atau persetujuan dari manajemen senior atau manajemen eksekutif dan pengguna penggunanya penggunanya tingkatan manajemen manajemen ini tingkatan manajemen senior ini nanti akan apa namanya memberikan keputusan dan bentuk saja nanti sistem-sistem yang disetujui oleh manajemen eksekutif atau manajemen senior akan digunakan oleh sesuai dengan masing-masing pengguna ya koalisi dari pengguna dan manajemen apa namanya eksekutif atau manajemen senior dan dan sistem informasi sendiri ini harus ada keterkaitan jadi tidak bisa kita merakukan perencanaan strategis SITI tanpa ada arahan tanpa ada persetujuan dari manajemen senior atau manajemen eksekutif ya dan tanpa berkoordinasi dengan pengguna ya dan sistem informasi yang sudah ada misalkan atau sistem informasi yang akan dikembangkan itu modelnya seperti apa ini ini kemudian pendekatan utama mestinya ada inovasi ya inovasi pengguna kemudian ada button up development kemudian top down analisi ya ini adalah pendekatan utama ini bisa dilakukan apa inovasi pengguna kita lihat ya PSSI atau perencanaan strategis SITI pada waktu era sistem informasi strategis ini bukan pekerjaan yang mudah ya karena proses ini melekat pada proses bisnis jadi tidak bisa melakukan perencanaan strategis dari sistem informasi ataupun teknologi informasi itu tanpa melibatkan dari atau tanpa mengetahui dari proses bisnis yang ada di perusahaan atau organisasi harus kita harus bisa mengetahui sebenarnya proses bisnis yang ada di organisasi perusahaan itu seperti apa nanti bisa untuk dilakukan analisis kemudian bisa dilakukan perencanaan dari SITI nya sendiri sehingga bukan pekerjaan yang mudah tidak bisa dilakukan sendiri oleh orang IT ya orang pengembang software atau seorang integrator sistem tidak bisa ini berkaitan dengan proses bisnis maka perlu dilakukan ya gabungan ya apa namanya orang yang menganalisis bisnis sendiri nanti harus bergabung dengan orang IT mestinya ya tidak bisa dikerjakan oleh orang IT saja ya karena pekerjaan ini tidak mudah karena proses ini melekat pada proses bisnis dalam suatu organisasi kemudian sistem ini juga harus menyediakan atau kebutuhan strategis untuk perusahaan misalkan sistem itu untuk apa untuk melayani tujuan bisnis untuk membuat keunggulan atau membuat keuntungan secara kompetitif ya dari perusahaan itu kemudian apa untuk memenuhi kebutuhan dari pemurusan data atau untuk juga untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen informasi sistem atau sistem formasi manajemen misalkan ya maka harus apa namanya sistem harus menyediakan strategis ya untuk perusahaan karena banyak berbagai tujuan yang akan di diharapkan ya ya tadi untuk tujuan bisnis agar memperoleh apa mendapatkan keuntungan yang lebih kompetitif kemudian untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan dalam pemrosesan data yang ada di dalam perusahaan atau untuk memenuhi kebutuhan dari sistem formasi manajemen sendiri kemudian poin utamanya adalah organisasi ya organisasi atau perusahaan itu harus perencanakan ya harus dilakukan perencanaan sistem formasi ya tidak hanya sebagai tool atau alat ya untuk memotong biaya saja tetapi juga sebagai alat untuk menambah nilai ya jadi poin utama tujuan utama dari perencanaan strategis SITE ini mestinya organisasi atau perusahaan itu harus merencanakan SI itu ya tidak hanya perencanaan ini sebagai alat atau tool untuk memangkas biaya operasional misalkan tetapi juga harus dengan perencanaan SITE atau dengan sistem formasi yang nanti dipangun itu juga harus bisa menambah nilai menambah value ya menambah mendapatkan keuntungan bisa bersaing secara kompetitif itu ya jadi tidak hanya untuk biasanya kan dengan adanya sistem ya dibangun ya menerapkan SITE memotong biaya bisa membangkas biaya operasional biaya yang lain ya tapi tidak hanya itu ya selain itu juga harus bisa memberikan perancaraan sistem itu atau sistem yang akan dikembangan itu juga bisa memberikan menambah nilai menambah value atau menambah profit atau apa dalam satu organisasi atau perusahaan ini nanti teknik-teknik nanti bisa di ini bisa di apa namanya bahas nanti ya ada ada critical success factor ada bisnis strategi analisis bagaimana menganalisis strategi bisnis kemudian ada critical success factor ada SWOT ya analisis SWOT ada balance score cut ada organisational modeling dan sebagainya itu nanti juga si pertemuan yang akan datang ya itu intinya teknik-teknik untuk membuat kebutuhan dari sistem formasi ini balance score cut ya jadi ada financial purpose dilihat dari sudut pandang keuangan kemudian kalau dilihat dari sudut pandang apa namanya customer ya kemudian dari innovation ya dan learning perspective nanti untuk balance score cut ini akan dibahas di pertemuan kedua besok ya setelah ini akan kita bahas balance score cut itu apa ini sebagai alat ukur ya untuk mengukur keberhasilan dari SITI yang akan di apa namanya yang akan dilakukan implementasikan ya ini dijabarkan dulu sebenarnya critical success factor ini digunakan untuk menginterprestasikan ya bisnis jadi digunakan alat ini sebagai critical success factor ini digunakan untuk menginterprestasikan ya bisnis secara objektif ya dalam bentuk aksi dan mencapainya ini kunci keberhasilan atau indikator ya kunci dari performa ini digunakan untuk mengukur tadi ya CFS atau critical success factor ini ya ini menentukan ya secara objektif kemudian identifikasi dari critical success factor untuk setiap objektif ya kemudian menghubungkan ya critical success factor itu yang nanti akan muncul di lintas objektif kemudian ini menjawab pertanyaan bagaimana TI itu dapat menolong ya mencapai dari critical success factor kemudian bagaimana sistem yang ada itu bisa mengambat pencapaian dari critical success factor ini ini kemudian fokus utama pada control management ya intinya critical success factor fokus utama pada control management kemudian cenderung fokus secara internal yang ada di perusahaan ya fokus pada analisis yang ada di dalam perusahaan kemudian melakukan analitik daripada kreatif lebih analitis ya daripada kreatif ini kemudian untuk yang balance scorecard nanti kita akan bahas minggu depan ya minggu depan dari materinya adalah mengenai BSC atau balance scorecard itu sebagai alat ukur untuk mengukur apa namanya berhasilan dari perencanaan dari strategis SETI itu dulu mungkin ini sudah maghrib ya ini minggu depan kita bahas mengenai balance scorecard atau TI dalam balance scorecard itu ada pertanyaan ibu yang ini Siska jenang kampus masih pak was baru putri mana sapa mana ini ini dulu nanti ini ada tugas nanti bisa dikerjakan tuh nanti bisa didownload di e-learning iya pak siap presensinya tak aktifkan dulu tadi belum aktif sudah silahkan upsell di e-learning siapa itu siapa itu sis Pak Mari sis mas hari pak mas hari 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 orang mulai rame pak di kampus itu ya silahkan kembali ke e-learning presensi kemudian download materi ada tugas satu nanti dikerjakan pengumpulannya nanti tak bikinkan link pengumpulannya ya dikumpulkan hari ini pak minggu sisuk ya rapopo santai wai ya gitu ya oke cukup mas rini mas rini malah tanya pembelajaran di mana tadi saya bilang ini suruh masuk di lirik buat diumumkan di grup itu sis kak mas rini yang baru itu sudah tak masukin di grup nanti diberitahu ya ketuanya mas setian atau wakilnya itu masih bingung ya mak belum karena baru tadi masuk ya gitu ya nanti diberitahu ya mas rini oke baik terima kasih selamat sore salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam walaikumsalam